Meskipun kasus COVID-19 sudah landai termasuk di Magetan, akan tetapi rapat paripurna pandangan umum fraksi masih dilakukan secara singkat. Hanya ada satu fraksi yang membacakan pandangan umum dari delapan fraksi yang ada di Dewan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Magetan menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Magetan tahun 2021 selasa siang. Meskipun kasus COVID-19 di Magetan sudah melandai dan kegiatan yang melibatkan banyak orang sudah diperbolehkan, akan tetapi pelaksanaan PU fraksi tetap digelar singkat. Dari delapan fraksi DPRD, pembacaan PU fraksi hanya diwakili fraksi Gerindra. Sisanya diserahkan langsung ke Bupati Magetan. Ketua DPRD Magetan Suyatno menjelaskan pelaksanaan PU fraksi secara singkat sudah atas persetujuan anggota. Itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dari delapan fraksi, semuanya mengkomentari soal tingginya silpa anggaran tahun 2021. Tanggapan umum fraksi-fraksi dan ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan LPG tersebut, khususnya berkaitan dengan silpa tahun 2021. Jadi tadi kita tawarkan, karena walaupun COVID ini sudah meredang, kita semuanya antisipasi bahwa kondisi Magetan biar tetap aman, tidak semakin menyebar. Kita tawarkan kepada teman-teman semuanya bahwa dari pandan umum fraksi Partai Gerindra, itu sudah mewakili dari pandan umum fraksi teman-teman yang lain. DPRD menunggu jawaban Bupati Magetan Subrawoto yang rencananya akan dilaksanakan pekan depan.